Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas perlengkapan badminton ya dan yang akan kita bahas adalah seperti yang kalian lihat kita akan membahas tas ya, tas rancher ya, backpack ya dari brand Hikua, jadi saya dapat kiriman paket dari Hikua yaitu backpack ya terima kasih Hikua mereka mau memperkenalkan produk-produk mereka ya, salah satunya tas ya mereka punya raket, punya sepatu dan juga punya tas ya mereka fokus di perlengkapan badminton dan juga tenis ya brand lokal, asli Indonesia dengan harga produk-produk yang terjangkau ya meskipun lokal harganya terjangkau, tapi untuk kualitasnya mereka sudah berstandar internasional ya sudah diakui ya, jadi mestinya kita berbangga untuk brand Hikua ya mereka sudah mampu ya memenuhi pengisian pasar di Indonesia ya dari raket, dari sepatu, dari tas juga ada oke, untuk tasnya sendiri, backpack ini, ini saya dapat yang serinya Army guys serinya ya, nama serinya ini Army ya, kalau saya perhatikan ada beberapa seri backpack di Hikua ada Army, kemudian ada X-Actor, kemudian ada Compo dan juga ada Sonic ya, modelnya macam-macam tinggal nanti kalian sesuai dengan kebutuhan kalian dan untuk tiap backpacknya ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur ya, teknologi di dalamnya karena ini adalah tas badminton ya, jadi ada slot khusus untuk raket, kemudian slot khusus untuk menaruh pakaian ganti ada tempat juga untuk menaruh barang-barang kecil, dan juga untuk sepatu dia ada slot tersendiri ya nanti kita akan lihat secara lebih detail untuk tasnya ini apa aja ya dan di samping saya, saya sudah menyiapkan beberapa raket ya, jumlahnya ada 10 kalau nggak salah karena kata mereka, klaim dari mereka, tas ini bisa menampung hingga 10 raket jadi kita akan coba aja ya, kita akan tes ya oke ya, kita langsung aja mulai untuk review raketnya jadi modelnya seperti ini ya, Army ya jadi ya kayak gitu ya, ada loreng-lorengnya dan ini warnanya dominan hitam dan ada warna orange kalau nggak salah untuk yang seri ini ada 2 warna ya guys oke, kemudian modelnya ransel seperti ini kemudian ada ininya ya, untuk kalau mau dipegang seperti ini kemudian saya perhatikan disini ada 1 kompartemen ya, 1 slot di bagian belakang ini kayaknya fungsinya buat tas kemudian ada kompartemen di samping sini ya 1 kompartemen di samping sini, kemudian di bawahnya ini juga ada tempat ya dari jaring kemudian di depan ada slot lumayan gede juga ya di bagian depan kemudian ada slot juga disini bagian samping juga dan ada jaringnya dan di bagian bawah ini ada slot khusus untuk sepatu ini biasanya untuk sepatu ya jadi, untuk yang slot besar ini dia ada 2 red slating kemudian di bagian depan yang besar juga ada 2 red slating yang samping 1 red slating dan di bagian bawah ini 2 red slating ya kita bongkar dulu ya kita lihat untuk bagian depannya oke, bagian bawahnya ya, depan sini ya dia 2 red slating dan red slating ini bentuknya raket dan ada tulisannya huruf H dan Ki ya jadi hikuwa ya dan red slatingnya sendiri itu dia ada ini ya guys ada kayak lubang-lubang ya kalau kita deketkan gini nanti dia bisa menyatu seperti ini jadi bisa dimasukkan gembok ya untuk pengaman mungkin maksudnya ya oke, kita coba buka oke, seperti ini lumayan luas dan ini ada apa ya ini kayaknya buat tempat sepatu ya kita sekalian buka sepatunya ya sepatunya 2 red slating juga kalau kita buka seperti ini ya dan ini kalau kita masukkan nanti dia juga akan mengambil tempat di bagian slot bagian depannya ya oke dan di slot bagian depan ini bagian sininya ya dindingnya ini dia ada saku ya untuk menaruh dompet menaruh kunci menaruh duit menaruh grip grip cadangan atau apa mungkin bisa ditaruh di sini oke hanya itu aja kompartemen sepatu ditempatkan sendiri biar kotoran dari bagian bawah sepatu ya tidak lari kemana-mana ya jadi kebersihannya terjamin kemudian kita ke bagian belakang ya slot yang besar ini untuk tempat raket ya guys tempat raket dan katanya sih sudah termo cuma bagian termonya yang mana saya kurang tahu mungkin ini juga sudah disebut termo atau di bagian dalamnya seperti itu dan ini ada ini ya guys ya jadi ada strapnya strap ini untuk fungsinya untuk menahan ini guys untuk menahan raket ya untuk menahan raket seperti ini ya oke nanti kita akan coba memasukkan beberapa raket ke dalam sini ya oke ini lumayan besar guys oke dua resleting juga cuma yang bagian belakang ini dia resletingnya tidak ada ininya guys tidak ada ininya ya jadi yang ada ininya itu cuma di depan ya jadi kalau kalau naruh kalian naruh dompet di bagian depan pengen diamankan ya digembok ya mungkin ya biar bisa dikasih gembok biar aman ya kalau bagian belakang tidak ada oke kita ke bagian samping satu resleting ini bisa naruh barang-barang kecil juga seperti apa ya seperti over grip atau grip-grip cadangan bisa taruh disini kemudian naruh duit-duit kecil atau naruh kunci mungkin juga bisa disini ya samping lainnya juga sama dan ini bisa buat naruh botol ya guys yang jaring-jaringnya ini atau mau naruh apa plastik juga bisa oke seperti itu ya sudah kita buka semua dan ini lumayan busanya ya cukup lah ya ini buat model-model gini pas buat kalian ya kalau kalian males bawa yang apa ya model gede itu ya ini cukup praktis ya guys kita langsung aja coba ya ini saya sudah siapkan sepatu oke saya ada sepatu saya akan coba masukkan ke dalam ini oke mudah sekali memasukkannya tempatnya besar ya guys lumayan besar cukup asik cukup asik ya oke dan ini kalau bisa lebih lebih alus lagi pasti lebih enak ya untuk red slatingnya ini ya dua red slating oke asik juga ini bisa naruh pakaian ganti di dalam asik ya kita coba tutup oke kita tutup ya guys nah seperti kalian perhatikan ya jadi ini ada ada buat kalau di dekatkan gini dia ada lubang-lubangnya bisa nyatu guys nih oke kita ke bagian ini bagian samping gak usah ya kita naruh apa ya kita coba naruh raket aja guys katanya bisa sampai 10 ya masuk aja kita masukkan ya ini ada 5 guys kita masukkan 5 raket dulu ya sebenarnya gak perlu kita masukkan sampai 10 raket ya karena biasanya kita cuma bawa 3 cuma bawa 2 aja ya cuma ini kan kita hanya untuk membuktikan ya karena dari yang saya terima ini katanya informasinya bisa nampung sampai 10 raket jadi saya mau coba apakah bisa sampai 10 raket ini 5 raket lainnya ya jadi total ada 10 raket saya masukkan begini oke masuk sih guys masuk cuma coba kita tutup ya coba kita tutup oh iya benar ya bisa sampai 10 raket nah seperti ini ini kalau kalian mungkin pengen ke lapangan pengen sekalian jualan kalian bisa seperti ini ya bawa tas atau kalian mungkin sering di TV temen ya suruh bawain raket ya jadi temen kalian tinggal datang aja kalian sebagai apa ya sebagai temen yang biasa membawakan nah ini cocok banget nih tasnya 10 raket ini guys ini masuk ya ini kalau kalian masukkan lagi pakaian ganti ini masih muat juga ya guys 10 raket sanggup guys ini kayaknya lebih dari 10 raket kayaknya masih bisa nih guys luar biasa ya ya kita keluarkan aja kita coba kita tiga aja deh tiga aja lalu kita coba kaitkan ininya wrapnya ini guys strap ya tali strapnya ini fungsinya adalah untuk menahan batang raketnya biar dia tidak kemana-mana ya jadi kalau kita sedang dalam perjalanan gitu kan itu kan lebih aman guys nah seperti ini jadi gak akan kemana-mana nah seperti ini kan lebih aman mantap oke jadi ini dulu ya untuk video kali ini kita mengulas tas dari Hikua ya backpack ya backpack dari Hikua yang serinya adalah Army guys menurut saya ini oke juga kompartemennya banyak ya jadi ada dua tiga kompartemen ya tiga slot yang dia menggunakan dua red slating kemudian dua slot lainnya itu satu red slating dan juga ada slot dari jaring seperti ini ya oke menarik sekali buat kalian yang tertarik dengan tas ini nanti kalian bisa cek aja ya untuk pembeliannya di kolom deskripsi ya oke terima kasih kalian sudah menonton semoga bermanfaat jika kalian sudah ada yang menggunakan tas ini atau menggunakan produk dari Hikua silahkan bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain salam sehat salam luar raga selamat menikmati